Halo semua kembali lagi di channel Mahmouds bersama saya Joe Pada video kali ini saya akan mereview Seiko Alpinis SARB017 Seperti apa? Langsung saja kita cek Ya, ini dia jam tangannya sudah ada di depan saya Langsung saja kita buka, seperti apa? Wow, keren sekali ya Kita buka dulu Nah, ini dia jam tangannya, kotaknya kita singkirkan dulu ya Ya, ini dia jam tangan Seiko SARB017 Sebelum mendeskripsi dengan detail spesifikasi yang dimiliki oleh jam tangan ini Mari kita bahas terlebih dahulu sejarah Seiko Alpinis Seiko pertama kali memperkenalkan seri Alpinis pada tahun 1961 Dengan tujuan menjadi sebuah arloji yang bisa diandalkan oleh para pendaki gunung di Jepang Dan penggemar olahraga lainnya Produksi ini menjadi hal yang penting karena ini adalah upaya nyata dari Seiko untuk membuat sebuah jam tangan sport Nama Alpinis sendiri terinspirasi dari bahasa Jepang yaitu Yamautopo Yang berarti orang gunung Pegunungan yang menutupi sebagian besar landscape di Jepang Dan orang-orang menghabiskan waktu luang di pegunungan menjadi inspirasi garis dari jam tangan Seiko Alpinis pada tahun 1961 Langsung maju ke tahun 2006 Seiko meluncurkan Alpinis Green Dial SARB017 yang sudah ada di tangan saya ini Ini merupakan seri GDM dan langsung sukses memiliki banyak penggemar Tampilannya berkelas membuat jam tangan ini populer Pantas digunakan untuk acara-acara formal maupun untuk casual Jam tangan ini memiliki diameter 38mm Dengan ketebalan yang cukup tipis yaitu hanya 12mm saja Untuk ukuran lebar laknya sendiri yaitu 20mm Dengan panjang lak yaitu 46mm Finishing case-nya yaitu perpaduan antara polis dan beras Dan untuk lapisan kacanya sudah menggunakan sapphire crystal glass Kemudian untuk dialnya menggunakan dial hijau yang unik Dengan indeks dan hand berwarna gold Dial sunburst ini yang merupakan salah satu fitur Atau keunikan yang mencolok dari jam tangan ini Sehingga menghasilkan kilauan yang indah jika terkena cahaya Jam tangan SARB017 ini memiliki internal rotating bezel Yaitu bezel kompas yang berguna untuk para pendaki Seperti sejarahnya tadi Seri Alpinis ini dulunya dibuat untuk para pendaki Rotating bezelnya ini dapat dipungsikan lewat crown keduanya Yaitu crown yang berada di angka 4 Seperti ini Tinggal diputar biasa saja Dan crown utamanya yang berada di angka 3 Difungsikan untuk men-setting tanggal dan waktu yang ada di jam tangan ini Dan untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara membaca arah mata angin menggunakan jam tangan Bisa cek link yang ada di pojok kiri atas ini Lalu untuk mesinnya menggunakan kaliber 6R15 Yang sudah bisa hand winding dengan power reserve hingga 50 jam Jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur Lumibrite Sehingga bisa menyala dalam gelap seperti ini Bonus tambahan pada jam tangan ini yang tidak ada pada jam SARB lainnya adalah fitur Diashock Absorber Jika kalian lihat di sini, di dialnya ada tulisan Diashock Fitur Diashock ini akan memberikan perlindungan tambahan pada mesin jam tangan ketika terjatuh dan mengalami benturan sedang Untuk harga dan link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini Itu dia video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini untuk bisa terus berkembang Terima kasih